Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua Amin Anda ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat Saat pelaksanaannya ternyata Anda menemukan ada beberapa anggota tim kerja yang memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban Sikap Anda dalam kasus seperti ini adalah A. Bekerja secara mandiri saja karena saya sudah terbiasa dan yang penting tugas selesai tepat pada waktu B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak sesungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas Ini jelek ya ada ancaman berarti kita nggak boleh marah kawan-kawan ya Jelek kita harus sabar kita menghadapi tim kita yang seperti itu Bekerja secara mandiri juga ini juga kurang tepat kawan-kawan ya Melaporkan anggota yang tidak sedut terbut kepada atasan agar diberi sanksi tegas Wah ini nggak boleh juga kawan-kawan kasihan ya lebih baik kita nasihati lah gitu Menasihati mereka agar setak sadar akan banyak tugas yang membimbangnya Nih ini juga menasihati boleh lah ini agak-agak ya Tapi apakah cek kita cek apakah yang ini gimana gitu ya Membagi tugas secara adil dan terus memotivasi anggota agar tepat tetap bersemangat dalam mengerjakan tugas Dan menyelesaikannya tepat-tepat ini yang paling tepat kanan ya Jadi ketika kita menemukan anggota tim yang tidak peduli dengan tugas yang diimpan Maka kita harus kita harus perhatikan dulu apakah tugas yang kita berikan itu sudah adil atau belum gitu kepada tim kita Kemudian kita juga beri motivasi mereka agar tetap bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya Kita jadi jawaban yang batiha Begitu kan Ada sip Hidup-hidup Isi mantap Kalo mantap nih Suara berjuang Gitu ya Disini sudah segit semua salah Namun apa berdasarnya Bidu-bidu Tibutu Sesuatu Gitu ya Selalu pihak-pilas Bidu Sembawa Yipis Solusion Bidu Iya betul Bidu Presi Gitu 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 Anda Anda diminta atasan untuk menjadi ketua sekaligus menanggung jawab sebuah tim di instasi tempat Anda bertugas Padahal Anda merasa belum pantas karena masih ada rekan lain yang dianggap lebih mampu Sikap yang harus Anda lakukan adalah Bla-bla-bla A. Mempertimbangkan permintaan sebut dan meminta saran atau masukan dadilkan sejawat Anda B. Menerima permintaan sebut dengan senang hati karena Anda akan mendapat uang honor tambahan Gitu ya C. Menolak permintaan sebut dan mengusukkan anggarkan kerja yang lain saja yang menjadi ketua D. Menerima tawaran sebut agar Anda bisa naik jabatan Gitu 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 Dan sejajar dengan kejalin E. Mempertimbangkan permintaan sebut karena Anda merasa layak dan memperjana Di sini juga sudah dikatakan karena Anda merasa tidak layak tidak mampu Berarti ini Gitu 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 Kemudian yang ini Gitu 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 Menerima permintaan sebut dengan senang hati karena Anda ingin dapat uang Tentu tambahan ini kurang tepat Rong Yang paling tepat itu yang ayah mempertimbangkan permintaan sebut dan meminta saran atau masukan Dari rekan kerja sejawat Begitu ya Jadi jawabannya jauh yang Oh Gitu 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 Berarti mengetahuan itu D Melampurkan ulah HRD Itu kepada pimpinan perusahaan E Menawar Menerima tawaran itu Tidak ada orang yang tahu Orang tidak tahu Tapi Tuhan maha kuasa Allah sebenarnya Itu tahu Kalau dia Apalagi kalau kita bekerja hasilnya Maka nanti gajinya Nggak berkah Kenapa gajinya juga Nanti tidak halal Kalau dia Jadi Agar Jadi SMP3 Kani Nyogok Itu Gitu Baik Uang Yang ada Pakai Uang Itu Kalau sudah punya modal Model dan Modul Nanti Jangan pakai yang lain Ya Bahaya Gitu Gitu Karena disini Yang B Itu Adalah Yang B Jadi Memberikan Dara sebut Asa anda Ini Gini Gak berkah Mempertimbangkan Itu Kalau ini Harus Nyogok Udah Jelas Melaporkan Itu Kebenar pimpinan Ini Cari masalah Yang Menolak Tawaran Itu Dan Kita Minta Tuhan Allah Sementara Kita Tidak Punya Siapa Siapa Di Dunia Ini Tapi Kita Punya Allah Kau Tidak Selalu Ada Di Dalam Diri Kita Tidak Meninggalkan Kita Gitu Oke Dek Sember Sebuah Organisasi Sedang Mengalami Permasalahan Internal Seputar Marjamin Keuangan Kerugian Atau Depisit Yang Cukup Besar Pendapat Saya Terhadap Kondisi Ini Adalah Saya Akan Menjaga Kerasian Permasalahan Yang Terjadi Dan Tidak Ingin Dik Campur Masalah Keuangan B Seharusnya Pimpinan Puncak Dapat Menindak Tegas Yang Terlibat Dalam Masalah Ini C Tidak Mempersoalkan Masalah Tersebut Karena Bukan Bagian Tugas Saya D Pastikan Bahwa Kepala Keuangan Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Masalah Ini E Perlu Menjelaskan Permasalahan Kondisi Keuangan Keuangan Kepada Keamanan Keahsiaan Sifatnya Pimpinan Menyalahkan Orang Pimpinan Tidak Mempersoalkan Sebut Karena Bukan Bagian Saya Tapi Ini Yang Lebih Tugas Tegak Pastikan Bawa Keuangan Betul Menyalahkan Orang Dia Perlu Memenjelaskan Permasalahan Kondisi Kondisi Jajaran Agar Deput Ini Gak Usah Kan Internal Pada saat Anda Sedang Mengerjakan Sebuah Pekerjaan Penting Tiba-tiba Anda Menemukan Sebuah Kejanggalan Pada sistem Pemasi Yang Anda Gunakan Dan Bisa Berakibat Bocornya Anda Tepersaat Kepublik Bagaimana Sikap Kita Saat Ini Sikap Anda Menyelaskan Menghentikan Sistem Itu Anda Menghentikan Sistem Pekerja Itu Melaporkan Keperatasan Apakah Harus Menghentikan Pekerjaan Sistem Itu D Menyelesaikan Pekerjaan Penting Sebut Dahulu Lalu Menyelesaikan E Menyelesaikan Pekerjaan Penting Sebut Lebih Dahulu Kemudian Laporkan Katasan Tentang Masalah Pada Sistem Itu Nah Dalam Khusus Seperti Ini Kalau Kita Segera Lapor Keatasan Lagi Disini Lapor Dulu Keatasan Ini Takut Ada Hal Yang Nanti Bahaya Ini Bisa Berakibat Bocor Data Perusahaan Kepublik Katanya Itu Yang Berbahaya Jadi Kita Laporin Bahwa Terjadi Kejanggalan Jadi Berbahaya Akan Berakibat Bocornya Data Kepublik Lapor Kemudian Agar Kita Dihentikan Dulu Atau Perbaiki Nantinya Anda Seorang Resepsionis Di Suatu Kantor Yang Bergerak Dalam Bidang Pelayanan Banyak Keluhan Yang Ditujukan Pada Instasi Tempat Anda Bekerja Padahal Instasi Anda Tersebut Terdapat Fasilitas Menerima Dan Menanggapi Keluhan Sembari Menjaga Cara Menyampaikan Keluhan Online Ini Kalau Ini Menanggapi Menanggap 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 Apakah Ada Kesulitan Saat Menyampaikan Keluhan Online Menyelesaikan Keluhan Resumen Sambil Menanyakan Apakah Kesulitan Ini Sama Dengan Ya Karena Yang Dicetak Tebah Yang B Kita Terima Dulu Kita Tanggapi Keluhan Sebut Sambil Mengajarkan Cara Bagaimana Kita Menyampaikan Keluhan Online Kalau Ini Mendengarkan Keluh Kesah Kesulitan Tentang Masanya Dan Mengajarkan Menyampaikan Sebagai Kalau Yang Ini Kurang Tepat Jadi Jawabannya Yang B B Mantap Keluar